Kita beralih ke Riau, pemirsa diduga menyelewankan BBM bersubsidi sebuah SBBU di Kabupaten Kampar disegel pihak polisi. Penyegelan dilakukan setelah polisi mengamankan satu unit mobil yang digunakan untuk mengangkut bahan bakar yang akan ditimbun. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Pol Daryau menyegel satu unit stasiun pengisian bahan bakar umum yang berada di Jalan Raya Teratakbuluh, kecamatan Siakhulu, Kabupaten Kampar. Penyegelan dilakukan setelah pihak kepolisian menangkap dua tersangka penimbun, yaitu seorang operator SBBU dan sopir minibus, serta mobil minibus berisi 750 liter solar. Modusnya pelaku memodifikasi tangki mobil, sehingga mampu menampung ratusan liter minyak dan kemudian menimbunnya di kawasan Palas, kota Pekanbaru. Polisi menduga adanya keterlibatan pihak SBBU yang sengaja melakukan penimbunan bahan bakar bersubsidi untuk dijual ke pihak perusahaan. Kita membeli, membeli di SBBU dan ada kerjasama dengan otoran-toran di sini. Untuk itu untuk jual ke mana? Dijualnya nanti mungkin ke industri ya. Itu untuk penganggungan tersangka sendiri jumlahnya berapa? Jumlahnya ada sekitar yang di sini ya. Ada sekitar 700.000. Terima kasih telah menonton!